DPRD Provinsi Jambi meminta Gubernur Jambi mengubah skema penyaluran bantuan dari sembako ke uang tunai. Ini dikarenakan bantuan dalam bentuk sembako dinilai rentan terhadap penyelewengan. Pemerintah Provinsi Jambi tengah mengkaji perubahan skema bantuan sosial berbentuk paket sembako menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Perubahan ini dikarenakan beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jambi tengah berada pada fase suasembada beras. Usulan skema perubahan ini tercetus dalam rapat paripurna pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Roky Chandra menilai bantuan berupa uang tunai lebih dibutuhkan masyarakat dibandingkan sembako. Uang tunai tersebut dapat dibelanjakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing. Sebab kebutuhan masyarakat tidak hanya sekadar sembako. Selain itu menurut politisi muda Partai Gerindra Jambi ini, pembagian uang tunai bisa berpengaruh pada perekonomian di daerah karena masyarakat memiliki daya beli. Bantuan sosial berupa sembako juga rentan terhadap penyelewengan pengadaan. Seperti tidak sesuai antara jumlah sembako dengan jumlah anggaran yang tersedia. Roky meminta kepada pihak pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa secepatnya mengkaji usulan yang diberikan pihak Dewan. Bantuan ini dan saya rasa masyarakat lebih membutuhkan itu. Karena kita lihat sendiri kayak misalnya di daerah Kerinci, masyarakat masih suasana badan beras, daerah tempat timur. Jadi mungkin uang lebih dibutuhkan. Perubahan itu diharapkan segera juga ya Pak? Segera kita harapkan setelah rapat ini saya harapkan gugus tugas dan jajarannya bisa mengkaji dan juga bisa mengeksekusi.